Hai sahabat studi ilmu sosial, kali ini kita akan belajar menjawab soal berpikir komputasional dengan tahapan pembendalan pola. Soal ini adalah materi kebutuhan hidup manusia dengan stimulus berupa cerita seorang karyawan yang ingin sehat, maka ia harus memenuhi kebutuhannya. Ayo kita mulai saja, di masa kini kesehatan tubuh sangat diutamakan, karena itu saya perlu menjaga kesehatan tubuh saya, maka pilihan saya adalah bersepeda. Di samping itu, dengan bersepeda saya juga bisa menggunakannya sebagai transportasi bekerja. Kebetulan ada tawaran menarik dari toko sepeda, yaitu pembayaran dapat dilakukan dengan cara membayar tunai maupun diangsur atau kredit. Pilihan harga sepeda hanya ada tiga, yang pertama seharga Rp 2.700.000. Pilihan yang kedua seharga Rp 15.000.000. Pilihan yang ketiga seharga Rp 100.000.000. Permasalahannya adalah, saya harus memenuhi kebutuhan kesehatan, tetapi pendapatan saya sebagai karyawan swasta di perusahaan kecil sangat terbatas. Di samping kebutuhan pribadi, saya juga harus mempertimbangkan kebutuhan lainnya, seperti kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi. Sepeda mana yang sesuai dengan faktor kemampuan ekonomi seorang pekerja kantor di perusahaan kecil. Berdasarkan stimulus cerita seorang karyawan yang ingin sehat, jodohkanlah pilihan sepeda sesuai dengan permasalahan dan pengenalan pola berdasarkan kemampuan toko ke dalam masing-masing kolom yang sesuai dengan alasannya. Berikut adalah pilihan pernyataan untuk menjawab permasalahan yang dialami oleh karyawan tersebut. Saya tidak mampu membeli sepeda secara cash maupun kredit, akan tetapi saya perlu menjaga kesehatan saya, maka saya harus memilih olahraga lainnya. Saya mampu membeli sepeda secara cash untuk tetap menjaga kesehatan saya, tanpa perlu menyusahkan keluarga. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Tulis di kolom komentar. Apakah kamu sudah bisa menjawab? Ayo, sekarang kita jawab bersama. Pilihan harga sepeda hanya ada tiga, yang pertama seharga 2.700.000 rupiah. Berdasarkan permasalahan, maka jawaban yang cocok adalah Saya mampu membeli sepeda secara cash untuk tetap menjaga kesehatan saya, tanpa perlu menyusahkan keluarga. Pilihan yang kedua, seharga 15 juta rupiah. Berdasarkan permasalahan, maka jawaban yang cocok adalah Saya mampu membeli sepeda secara kredit selama 2 tahun untuk tetap menjaga kesehatan saya, tanpa perlu menyusahkan keluarga. Pilihan yang ketiga, seharga 100 juta rupiah. Berdasarkan permasalahan, maka jawaban yang cocok adalah Saya tidak mampu membeli sepeda secara cash maupun kredit akan tetapi saya perlu menjaga kesehatan saya, maka saya harus memilih olahraga lainnya. Selamat kamu berhasil. Kamu sangat mampu berpikir komputasional. Apakah kamu dapat mengenali pola pada permasalahan yang terjadi pada karyawan swasta tersebut? Pengenalan pola adalah cara untuk membantu dalam memecahkan suatu permasalahan dengan mencari pola ataupun persamaan tertentu dalam sebuah masalah. Pola yang ada pada permasalahan karyawan tersebut adalah Ia merupakan karyawan swasta dengan pendapatan yang sangat terbatas. Sementara ia menginginkan tubuhnya tetap sehat. Namun harus memenuhi kebutuhan keluarganya juga. Karena itu ia harus memilih sepeda yang sesuai dengan kemampuan ekonominya. Terima kasih semoga bermanfaat. Salam sehat dan tetap semangat. Jika video ini bermanfaat untuk menambah pengetahuanmu, jangan lupa untuk klik tombol like dan share video ini di media sosialmu. Subscribe channel di ilmu sosial ya. Terima kasih. Terima kasih.